Jauh sebelum Einstein, teori relatifitas sudah lebih dahulu dijelaskan oleh Galileo Galilei pada tahun 1600-an. Meskipun memiliki nama yang sama, teori relatifitas Galileo memiliki konsep yang berbeda dengan relatifitas Einstein. Teori relatifitas Galileo menggunakan konsep ruang waktu yang datar dan absolut, artinya tidak ada konsep kelengkungan ruang waktu. Dilatasi waktu, maupun kontraksi panjang. Relativitas dipahami sebagai keadaan suatu benda yang hanya dapat didefinisikan secara relatif terhadap benda lain dalam sebuah mekanika. Misalnya, sebuah objek dikatakan diam relatif terhadap bumi. Tetapi jika relatif terhadap matahari, objek ini menjadi bergerak. Keadaan suatu benda hanya dapat ditentukan dengan mengacu pada keadaan benda lain. Sementara, teori relatifitas Einstein menjelaskan konsep ruang waktu yang berbeda dengan relatifitas Galileo. Di mana ruang waktu digambarkan sebagai sebuah dimensi yang dapat berubah sesuai dengan kondisi kerangka acuan yang digunakan. Ruang dapat mengalami kontraksi, dan waktu dapat mengalami dilatasi. Pada tahun 1801, Thomas Young, melakukan eksperimen celah ganda atau yang dikenal sebagai double slit eksperimen, yang menunjukkan bahwa cahaya berperilaku seperti gelombang. Jika cahaya adalah gelombang, maka cahaya membutuhkan suatu medium atau perantara untuk merambat. Seperti gelombang ombak yang merambat pada permukaan air laut, atau gelombang suara yang merambat melalui udara. Tetapi, masalahnya adalah cahaya matahari yang merambat dari angkasa luar, dapat melintasi ruang angkasa yang sebagian besar terdiri dari ruang hampa, atau ruang kosong. Hal ini, membuat para ilmuwan berpikir bahwa terdapat suatu medium tak terlihat yang dilalui cahaya di ruang hampa. Mereka menyebut medium ini, sebagai luminiferus ether. Teori ether ini, hanya bertahan sampai pada abad ke-19, sampai saat dua orang ilmuwan bernama Albert Michelson dan Edward Morley, melakukan eksperimen untuk membuktikan keberadaan ether pada tahun 1887. Sebagai suatu medium, ether diakini tidak bergerak dan statis. Tetapi karena bumi bergerak, maka gerakan ini akan berpengaruh terhadap kecepatan cahaya. Berdasarkan hipotesis, jika gerakan gelombang searah dengan gerakan medium, maka kecepatan gelombang akan meningkat, begitu juga sebaliknya. Dengan menggabungkan dua gelombang cahaya yang berbeda kecepatan, kita dapat memperkirakan adanya interferensi gelombang cahaya melalui eksperimen ini. Tetapi berdasarkan hasil eksperimen tidak diperoleh interferensi cahaya sama sekali. Hal ini, menunjukkan bahwa keberadaan ether tidak terbukti. Dan mulai sejak saat itu, cahaya diakini sebagai gelombang sekaligus partikel, karena tidak membutuhkan medium perambatan. Karena cahaya merupakan gelombang elektromagnetik, maka, cahaya juga memiliki sifat-sifat gelombang. Pada tahun 1842, Christian Doppler, seorang fisikawan Austria, mempublikasikan konsep efek Doppler. Karena kecepatan gerak sebuah gelombang pada suatu medium adalah konstan. Gerakan sumber gelombang pada medium tidak mempengaruhi kecepatan gelombang, tetapi mengakibatkan perubahan frekuensi gelombang yang dipancarkan. Sementara, gerakan pengamat relatif terhadap medium akan mempengaruhi kecepatan gelombang yang diterima oleh pengamat. Tetapi, cahaya tidak membutuhkan medium untuk merambat, sehingga gerakan sumber maupun pengamat tidak akan mempengaruhi kecepatan cahaya, karena tidak ada gerakan relatif antara pengamat dengan mediumnya. Hal ini mengakibatkan kecepatan cahaya adalah sama untuk semua pengamat. Konsep ini adalah dasar untuk memahami teori relatifitas menurut Einstein. Pada dasarnya, relatifitas umum maupun relatifitas khusus, keduanya sama-sama menjelaskan dilatasi waktu dan kontraksi panjang. Dilatasi waktu dan kontraksi panjang pada relatifitas umum, diakibatkan oleh kelengkungan ruang waktu yang disebabkan oleh benda masif, atau benda dengan masa yang sangat besar. Sementara, pada relatifitas khusus, disebabkan oleh benda yang bergerak sangat cepat. Biasanya, pada relatifitas khusus, ruang waktu yang ditinjau adalah datar. Dilatasi waktu adalah sebuah fenomena di mana waktu berlalu lebih cepat atau lebih lambat di suatu tempat dibandingkan dengan tempat lainnya. Pada relatifitas khusus, dilatasi waktu disebabkan karena sebuah benda bergerak sangat cepat. Saat sebuah benda bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi, waktu yang dialami saat bergerak akan lebih lambat dibandingkan saat diam. Meskipun demikian, dia tidak akan merasakan waktu yang dia alami melambat, karena dia juga melambat bersamaan dengan waktu itu sendiri. Dia hanya akan merasakan waktu yang dia alami adalah sama. Sementara, pengamat yang diam akan melihatnya bergerak dalam slow motion. Jika kedua orang ini mengarahkan cahaya, maka menurut pengamat yang diam kedua sinyal cahaya akan bergerak pada kecepatan yang sama. Sementara, di dalam pesawat cahaya hanya bergerak dari pangkal ke ujung pesawat. Artinya, pengamat di dalam pesawat harus mengamati cahaya bergerak lebih lambat. Hal ini, menyimpang dari konsep bahwa kecepatan cahaya adalah konstan untuk semua pengamat. Sehingga, agar kecepatan cahaya tetap konstan, maka waktu yang dialami pengamat di dalam pesawat juga akan melambat. Inilah yang kita kenal sebagai dilatasi waktu. Kita dapat mengamati waktu yang dialami pengamat di dalam pesawat melambat karena dilatasi waktu. Karena waktu yang melambat, mengakibatkan jarak yang ditempu cahaya semakin pendek, maka pesawat ini akan terlihat semakin pendek oleh pengamat yang diam. Fenomena ini dikenal sebagai kontraksi panjang. Berdasarkan dilatasi waktu dan kontraksi panjang, semakin cepat suatu objek bergerak melintasi ruang, maka semakin lambat dia bergerak melintasi waktu, dan semakin pendek ukurannya menurut pengamat yang relatif diam. Semakin tinggi kecepatan gerak suatu benda, maka semakin tinggi efek dilatasi yang terjadi. Pada kecepatan cahaya, efek dilatasi waktu yang terjadi sangatlah besar, sampai mengakibatkan waktu tidak hanya melambat, melainkan benar-benar berhenti. Artinya, objek yang bergerak pada kecepatan cahaya tidak akan merasakan waktu. Jika partikel cahaya atau foton yang bergerak dari matahari ke bumi, membutuhkan waktu tempuh sebesar 8 menit menurut kita pengamat di bumi, maka jika foton itu memiliki sebuah jam, jam ini tidak akan pernah berdetak. Jika kita mengamati sebuah bintang yang sangat jauh, maka akan diperoleh sinyal gelombang atau cahaya dengan frekuensi rendah, yang mengakibatkan bintang-bintang ini akan tampak berwarna merah. Karena ruang di alam semesta mengembang seiring waktu, hal ini mengakibatkan gelombang cahaya yang datang jutaan atau bahkan miliaran tahun yang lalu akan sampai di bumi saat ukuran alam semesta lebih besar dari saat cahaya itu dipancarkan. Perubahan ukuran alam semesta ini akan mempengaruhi panjang gelombang cahaya selama perjalanannya menuju bumi. Perubahan panjang gelombang cahaya akan mempengaruhi perubahan warna bintang yang teramati. Fenomena ini kita kenal sebagai relativistik redshift, yang merupakan penggabungan konsep relativitas dan efek Doppler. Teori relativitas khusus juga dapat digunakan untuk menjelaskan konsep elektromagnetisme, di mana gerakan muatan relatif terhadap muatan lainnya akan mengakibatkan adanya kontraksi panjang. Konsep kontraksi panjang ini yang akan mengakibatkan perubahan densitas muatan. Di mana perubahan densitas muatan ini akan membuat kawat yang awalnya netral menjadi bermuatan. Hal ini yang mengakibatkan adanya efek magnet pada kawat berarus. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!